Nah, 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 nah Hawa dingin di bawah guyuran gerimis di musim hujan Tak menyurutkan niat anak-anak ini untuk pergi menimba ilmu ke sekolah Namun tidak demikian dengan Angga Bolca 10 tahun ini sudah 6 minggu meninggalkan bangku sekolah Tak ada ongkos dan uang jajan menyurutkan nyali Angga untuk pergi sekolah seperti teman-temannya. Industri rumahan ini baru lima tahun berdiri, namun keberadaannya sudah banyak membantu taraf hidup warga sekitarnya. Aeb salah satunya, usianya masih relatif muda, 42 tahun. Namun kondisi fisik yang sering sakit-sakitan membuat Aeb tampak lebih tua dari usianya. Baru setahun lalu Aeb bergabung di tempat ini. Sebelumnya ia bekerja serabutan mengandalkan jasa fisik pada siapa saja yang membutuhkan. Industri ini memproduksi kue wajik atau di daerah Sunda biasa disebut wajik. Sebuah kue tradisional asli Indonesia berbahan ketan. Selain ketan, bahan utama untuk membuat kue wajit adalah gula merah dan kelapa. Industri ini membeli kelapa dari pengepul dan juga warga sekitar. Dalam sehari, industri ini sanggup menghabiskan 500 butir kelapa. Tak ada mesin khusus untuk mengupasnya dari batok. Aeb harus hati-hati mengupas batok kelapa sebanyak ini dengan pisau seperti ini. Sebab jika pegangannya terlepas, salah-salah tangan bisa saja terkena pisau. Setelah dibuang batoknya, selanjutnya kelapa diparut. Kelapa yang digunakan boleh kelapa tua ataupun kelapa muda. Industri ini menggunakan campuran kelapa yang masih bersantan. Sebab ada pula proses pembuatan wajit yang hanya menggunakan ampas parutan kelapa sebagai campurannya. Wajit dengan parutan kelapa yang masih memiliki kandungan santan seperti ini, tentu saja jauh lebih gurih dalam cita rasa. Untuk ketan tidak menggunakan jenis tertentu, asalkan benar-benar ketan murni. Hal ini penting diperhatikan, karena ketan yang tercampur beras akan menjadikan tekstur wajit terlalu lembek dan mempengaruhi cita rasa. Proses selanjutnya adalah perembusan. Dalam satu wajan ini dibutuhkan 5 liter air. Jika ketan sudah tanat, baru kemudian parutan kelapa dimasukkan. Diaduk terus hingga mengental selama kurang lebih setengah jam. Dalam satu kali adonan ini dibutuhkan 5 kg kelapa parut, 5 loyang ketan, dan 12 kg gula merah. Selama proses memasak, adonan harus terus diaduk sekitar 2,5 jam, hingga benar-benar tanah. Karena jika pengadukan terhenti, adonan yang banyak mengandung gula ini akan cepat gosong. Semakin matang dan mengental, adonan pun akan semakin berat dan butuh tenaga ekstra. Karenanya proses pengadukan atau yang biasa disebut ngocek ini, dikerjakan oleh pekerja laki-laki. Rata-rata pekerja di sini membuat adonan 3 kali dalam sehari. Proses inilah yang dirasakan paling sulit bagi aib. Tenaganya tak lagi sekuat para pekerja lainnya. Di tempat ini, aib memang hanya sebagai tenaga bantu-bantu saja. Atas dasar rasa iba, aib diterima bekerja di sini. Kalau semangat kerjanya memang tinggi gitu semangat kerjanya, cuman ya itu fisiknya, sering sakit-sakitan. Baru satu bulan belakangan, aib aktif bekerja kembali. Sakit di dalam perutnya pernah membuat aib tak berdaya, hingga ia terpaksa berhenti bekerja selama 5 bulan. Meski kesehatannya sudah berangsur membaik, penyakit yang ia derita telah membuat fisik aib menjadi lemah. Alhamdulillah, ayo ramah tos meningan, biasa digawek. Awalnya industri ini hanya menggunakan 3 buah wajan untuk proses produksi. Seiring berkembangnya usaha, kini industri ini menggunakan 12 wajan besar setiap harinya untuk membuat 40 kali adonan wajin. Untuk meningkatkan jumlah produksi, industri ini juga menggunakan 2 buah mesin dalam proses pemasakan. Mesin ini bisa memuat 30 kg adonan. Sedangkan jika menggunakan wajan dengan tenaga karyawan, paling banyak hanya sanggup mengaduk 18 kg adonan. Karena tidak menggunakan pengawet, wajit ini harus benar-benar tanak. Sebab jika tidak tanak, wajit akan cepat basi. Setelah tanak, adonan wajit diangkat. Dan tanpa menunggu dingin, wajit langsung dicetak ke dalam loyang. Setelah dituang ke dalam loyang, wajit kemudian dipadatkan dengan menggunakan paralon. Wajit yang sudah dicetak ini kemudian didiamkan selama satu malam. Hal ini dimaksudkan agar wajit menjadi dingin dan sedikit mengeras, sehingga memudahkan proses pemotongan. Proses selanjutnya dilakukan oleh para pekerja perempuan. Untuk memudahkan pemotongan, mula-mula wajit diiris dengan ukuran lebih besar. Barulah kemudian diiris kecil-kecil berukuran 7 x 2 cm. Tiap irisannya kemudian dibatasi dengan penyekat kayu. Hal ini dimaksudkan agar wajit yang masih basah ini tidak akan saling menempel satu dengan lainnya. Setelah proses pengirisan, wajit kemudian dijemur di bawah panas matahari. Hal ini bertujuan agar permukaan wajit menjadi kering. Proses penjemuran ini tidak membutuhkan waktu lama. Jika satu sisinya sudah kering, wajit kemudian dibalik pada sisi yang lainnya. Untuk membalik wajit tidak perlu dilakukan satu persatu. Cukup dengan menelungkupkan dua loyang seperti ini hingga posisi yang lainnya. ...adalah pengepakan. Satu kotak plastik ini berisi lima potongan kecil wajit. Harga jualnya Rp. 2.000 per kotak. Selama berproduksi tentunya industri ini memiliki berbagai kendala. Wajit industri ini dipasarkan pada sejumlah agen di kota Tasik Malaya. Kelunakan wajit hanya mampu bertahan hingga dua minggu. Sebab wajit ini tidak menggunakan pengawet. Namun wajit ini mampu bertahan hingga satu bulan. Hanya teksturnya saja yang berubah menjadi keras. Banjir orderan biasanya terjadi saat menjelang hari raya. Karena wajit menjadi laris sebagai oleh-oleh. Istri Ayep Nur Lela juga bekerja sebagai tenaga bantu di industri ini. Tugasnya ringan saja. Yaitu proses penjemuran dan pengepakan. Ia belum dipercaya sang juragan untuk proses yang lain. Tetiasa gitu ngeritmah gitu. Santiasa gitu. Bilih tesami, gelingan gitu.